Hai bukan bapak-bapak tim macan foresta Jambi bayi lor yang petugas tapi ini juga aduh tim opsional satres narkoba foresta Jambi kembali lagi mengamankan dua pelaku pengedar nih atau bandar maksud saya bandar ganja aduh seberat 45 kg yang berhasil diamankan dari tangan pelaku hahaha Nini dur banyak kasih tahu untuk para pengguna nih kalau ini maaf ngomongnya kalau yang gunung yang menggunakan narkoba jenis apapun itu kamu dengarkan lagu linting daun Hai tuh sudah jelas oper dosis nabu-bue muncung nyawa pun melayang nah dengarkan lagu lah jelas lagu tuh oper dosis nyamu pun melayang katanya jadi jangan menggunakan narkoba jenis apapun itu ya kita tengok informasinya di pantauan Hai Bang Jek Hai tim opsional satuan reserse narkoba pelresta Jambi mengamankan dua bandar ganja di kota Jambi pelaku ialah rendi Hidayat 30 tahun warga RT6 payo lebar kecamatan Jelutung dan Rizki parlindungan Nasution 30 tahun warga kelurahan lebak Bandung kecamatan Jelutung dari tangan pelaku polisi berhasil menyita 45 kg ganja yang dikemas dalam bentuk paket besar terkait hal tersebut Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyu di mengatakan ganja tersebut berasal dari mandailing Natal Sumatra Utara yang dijemput langsung oleh pelaku melalui jalur darat dan akan diedarkan di wilayah kota Jambi dari kasus ini satu orang pelaku yang turut dalam peredaran ganja masih di buruk polisi dari hasil pengembangan yang dilakukan oleh Sankt Narkoba Polresta Jambi didapat sebanyak 43 paket ganja seberat 45,715 kg dari hasil pemeriksaan ganja berasal dari Kabupaten Madailing Natal Sumatra Utara pada saat diambil dari Kabupaten Madailing Natal itu sebanyak kurang lebih hampir 50 kg atau 50 paket besar sementara itu kasat narkoba Polresta Jambi Kompol Niko Darutama mengatakan sebanyak enam paket ganja sudah terlebih dahulu diedarkan pelaku di wilayah kota Jambi satu paket besar ganja tersebut dihargai 3 juta rupiah sedangkan paket-paket kecil bervariasi sesuai permintaan dari pembeli Rencananya dengan satu paket satu kilo ini direncanakan orang tersangka itu dijual 3 juta jadi kalau 43 paket kali 3 juta kurang lebih ya 130an juta dan untuk pedarannya ya tergantung pesanan yang mau pesan paket besar satu paket atau kecil-kecil nanti bisa disesuaikan oleh pesan paket atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 dan 112 ayat 2 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun kurungan penjara Dimas Anjaya, Jek TV, melaporkan Terima kasih sudah menonton!